Kondisi korban selamat dari pesawat Smart Aviation Air yang jatuh di hutan belantara Kalimantan Utara yaitu M. Yusuf yang merupakan pilot pesawat dilaporkan dalam keadaan stabil. Setelah tiga hari bertahan di dalam hutan Binwang Dudukan, Minggu sore M. Yusuf dievakuasi dengan helikopter dan langsung dibawa ke rumah sakit sesaat setelah sampai di bandara Anangbu Seratarakan. Tindakan operasi atas cedera yang dialabinya telah dilakukan dan dilanjutkan dengan observasi. Kapolres Tarakan, Ronaldo Maradona, TPP Siregar, Senin 11 Maret mengatakan suang pilot belum dapat diajak berkomunikasi dengan lancar dan masih dalam penanganan medis di rumah sakit umum daerah Dr. Yusuf Eska, Kota Tarakan. Sejumlah aparat kepolisian diturunkan untuk menjaga situasi dan ketenangan rumah sakit. Kami sendiri memang sengaja menemukan personil di rumah sakit itu untuk mengamankan agar proses observasi penanganan terhadap korban yang selamat ini bisa lancar. Kita minta pengertian dari rekan-rekan semua termasuk dari masyarakat dan pihak-pihak manapun. Adapun biaya perawatan sang pilot selama penanganan medis di rumah sakit akan menjadi tanggungan maskapai penerbangan Smart Cakrawala Aviation. Demikian juga dengan biaya pemulangan korban yang meninggal dunia yaitu mekanik pesawat yang bernama Deni. Korban meninggal dunia telah dipulangkan ke kampung halaman di Desa Wonoharjo, Kejamatan Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, pada pukul 7 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat PKSNA Smart Air. Dari Tarakan, Kalibantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara mewartakan.